Bisa kali Hitungan 7 triliun itu nolah ada berapa? Ada 9 9 8 12 12 13 14 15 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 16 18 19 19 20 20 20 20 21 20 22 22 23 23 24 28 28 29 29 29 29 29 29 30 yang tertimpa batu-batuan. Saya harus pergi dari sini. Sebelum terjadi sesuatu sama saya. Ayo. Ayo. Tapi kita harus nyolongin orang itu, mah. Kasian. Udah. Ayo. 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 Ma. Ma mau kemana sih? Emangnya mama mau bawa Nabila kemana? Diem kamu. Mama akan carikan tempat yang paling cocok untuk kamu. Maksud mama? Diem! Yeah. Uan! 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 Cepet. Ayo. 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 Schmr. Mama, ini tempat apaan, Mama? Saya akan serahkan kamu ke pantai asuhan. Kamu nggak ada gunanya lagi di rumah saya. Mama, nggak mau. Ikut saya! Ikut! Ayo! Bapak, 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 Bapak Kepergian kakek teh, pasti yang terbaik menurut Allah. Saya tahu kakek sidik teh sangat penting buat Nabi, kakek sidik akan sangat bahagia kalau kamu teh terus kirimin doa buat beliau, dan saya yakin kamu pasti ngelakuin itu. Iya, kak Ustadz. Nabi bakalan doa buat kakek. Kak Ustadz, sekarang Nabi harus tinggal sama siapa, kak? Atau tinggal di rumah kak Ustadz aja? Nabi nggak mau, jangan orang lain. Nabi mau tinggal di rumah kakek aja dulu. Rumah kakek belum lagi ditempatin, Nabi. Kamu tinggal di rumah aku aja ya. Kebetulan aku punya kamar kosong. Iya, Nabi. Kamu tinggal di rumah emak ya. Iya, makasih Panca. Anaknya aku masih tinggal di rumah kakek. Aku nggak mau ngerepotin orang lain. Nggak kok, Nabi. Nggak ngerepotin kok. Iya kan, Mak? Iya, Nabi. Nggak ngerepotin emak. Emak malah senang kalau Nabi tinggal di rumah emak. Iya, Nabi tau. Malah ada Allah masih ada Nabi. Aku nggak mau ngerepotin orang lain. Ya sudah. Gimana kalau Nabi sementara ini tinggal di mushol aja. Sembari jadi marbot. Sekalian, kamu tuh yang ngajarin anak-anak sini ngaji. Kayak anak saya, Guzali, sama temen-temennya. Biar mereka itu makin cinta sama Al-Quran. Gimana? Iya, Kang Ustadz. Itu ide yang bagus. Nabi pasti mau. Iya kan, Nabi? Pak Ustadz. Lebih baik kita biarkan saja Nabi untuk berpikir dulu. Ini saatnya kurang tepat. Dia masih bersedih. Ya... Ya sudah, kalau begitu... Ibu Kamala, ini anaknya. Namanya Nabila. Saya harap ibu mau menerimanya. Karena saya udah capek ngurusnya. Ma, Nabila bosong sama Mama. Nabila nggak mau disurahkan di sini. Nabila nggak mau. Nabila... Kamu itu lebih pantas tinggal di sini daripada rumah saya. Wah, Nabila... Kamu nggak usah takut, sayang. Di sini banyak temen-temen kamu kok yang senasib sama Nabila. Ibu Kamala yakin pasti Nabila akan betah tinggal di Panti Aswan ini. Nabila, Nabila, Nabila tinggal di sini. Nabila mau pulang. Ibu Kamala. Ibaik ibu keluarin dulu anak ini. Kuping sudah pegang dengan teriakannya. Jack... Bawa anak ini ke kamar. Siap, Bos. Kita ke kamar yuk. Kamarnya bagus, banyak mainan. Mama... Mama... Kamarnya bagus, Bongo. Tenang aja. Mama... Nah... Masalah udah selesai kan, Bu? Kalo untuk biaya Nabila tinggal di sini, itu kan pastinya memerlukan cukup dana gitu ke gue ya. Jadi gimana, Bu kira-kira? Kalo soal itu, Ibu nggak usah khawatir. Tenang aja, saya sudah siapkan. Oh... Terima kasih. Terima kasih, Ibu Dewi. Bu Komala... Jangan sampai Nabila kabur dari sini. Apalagi kembali ke rumah saya. Ya... Tenang aja, Bu. Kalo masalah itu, pasti akan beres. Saya akan jaga Nabila. Jangan sampai keluar dari pantai asli. Baik, Bu Komala. Saya permisi. Terima kasih, Ibu Dewi. Ya... Senang berkenalan dengan Anda. Kalo itu, sudah selesai. Nabila. Sabar, ya, nak? Ya. Inna Allahu'asubirin. Sesungguhnya Allah bersama orang sabar. Ya Allah, Ustaz. Nabila. Sabar, ya, nak? Inna Allahu'asubirin. Sesungguhnya Allah bersama orang sabar. Ya, ma'u-sat. Ya. Jati Nabi Cari kemana lagi kita Nabi Kita harus mencari dia Kita mesti menangkap anak itu Jangan biarkan dia berkeliaran di kampung kita Betul Anak itu membawa petaka di kampung kita Itu dia sih Nabil Ayo kita kecil Nabil Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Ustadz Unten Pak ini ada apa ya Kami lagi mencari anak ini Pak Ustadz Betul Pak Ustadz Kami ingin menangkap Nabil dan memasukkannya lagi ke kandang kambing Sudah cukup dia keluar karena mengurusi pemakaman kakinya Sekarang saatnya dia harus masuk lagi ke kandang kambing itu Pak gak bisa gitu Kita teh gak bisa min hakim sendiri Sekarang saya tanya Mana bukti Mana saksi Gak ada kan Iya Kang Mana bukti dan saksinya Jangan kayak orang jahiliah tuh Kang Kami tidak butuh bukti dan saksi Pak Ustadz Tapi emang Nabil itu pencuri kaitnya Betul Kak Betul Lalu yang membawa petaka di kampung kita Dan kalau kampung kita ingin bebas dari petaka Kita usir Nabil Cukup Wah asik nih Pasti si Nabil mau ditenjarin lagi nih Kayaknya gak mungkin deh Abi kamu pasti lebih mendukung Nabil Pasti Abi kamu ngebelain Nabil Gak mungkin Orang Nabil bukan anaknya Abi Gak mungkin Abi belain orang yang bersalah Tapi Nabil kan gak bersalah Hah? Kita liatin aja nanti Kali ini tersayang gak akan biarkan kalian menhakim sendiri Selama belum ada saksi dan bukti Saya akan pasang badan Saya yakin Nabil tidak bersalah Tangkap saya untuk mengaiti Nabil Saya juga Saya siap pasang badan untuk Nabil Kalau begitu Tangkap aku juga Nabil tidak bersalah Iya Tangkap saya juga Ah Ngapain sih Abi belain si Nabil Anak bukan Saudara bukan Juga lahir Huh Tau bilang juga apa Pasti Abi kamu lebih milih Nabil Lebih membela Nabil Hah? Kalau memang Pak Ustadz percaya Nabil tidak bersalah Kami percaya Tapi kalau ada bukti dan saksi Nabil bersalah Kami akan menangkap Dan menghakiminya Betul Pak Ustadz Betul Pak Ustadz Pak Saya teh orang pertama yang akan menangkap Nabil Kalau memang dia terbukti bersalah Kalau begitu Kami pamit dulu Pak Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah Masih mengayuk Ustadz Alhamdulillah Kamu masih disini? Saya mau menunggu Nabila Mami Tidak perlu menunggu Nabila Dewi sedang mengantar Nabila ke Pantai Asuhan Nabila dikembalikan kesama Kenapa Mami? Saya udah anggap Nabila sebagai anak saya sendiri Nabila tidak perlu berlama-lama disini Dia tidak ada gunanya Dia tidak bisa memancing kehamilan Dewi Nabila gak salah apa-apa Mami Dewi gak bisa hamil bukan karena ada Nabila disini atau tidak Tapi memang Dewi gak bisa hamil Saya akan bawa Nabila ke rumah ini Hoji Kalau kamu berani membalikkan Nabila kesini Kamu harus siap-siap diceraikan sama Dewi Dan kamu harus angkat kaki dan lumayan Eh tunggu 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 Kita harus tanya ke Nyai Wowo Kok ilmu kita tiba-tiba bisa hilang ya? Iya Gus Ilmu kita hilang jadi kita gak sakti lagi Iya nih Kita harus minta lagi Balikin ilmu kita sama Nyai Wowo Masa kita harus kalah sama Nabil? Bener tuh Kita pokoknya harus lebih sakti lagi dari Nabil Iya tuh Iya tuh bener tuh Yuk Kita ke gua Kok bener aku gak bersih? Mandinya gak bener kali Enggak mandi aku udah bersih Kamu kali tuh Eh aku jadi ikut ke atas ya Makan nih Eh udah yuk pulang yuk Pulang udah gak tahan Udah gak tahan Aduh Astagfirullahaladzim Kamu nak guzali ya Makin hari makin gak bisa diatur Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ya Allah Astagfirullahaladzim Bagaimana mungkin Akal itu bisa bercahaya Kalau dunianya masih diselimuti oleh hati dan pikiran Dia anggap itu bisa mendatangkan manfaat Serta bahaya Kalau ia masih diselimuti oleh nafsu Mana mungkin dia bisa menuju jalan Allah Bagaimana bisa hati melihat Allah Sedangkan ia belum suci dari jenuh kelalaian Masa Allah Nabil Kamu tidak cerdas pisan Kang Ayub yakin Suatu saat nanti kamu akan menjadi ulama besar Amin Eh Tapi kamu tidak tahu semua itu dari mana Nabil Kamu kan belum pernah mesantre Nabil tahu dari hati dan pikiran Nabil cuma mengikuti kata hati aja Mang Ayub Kamu bener-bener cerdas Oh Iya Mang Ayub Nabil mau ke rumah kantung Ratu Dewi dulu ya Sok sok Boleh Boleh Tapi Sebaiknya kamu teg izin dulu Sama Kang Usman Iya Mang Ayub Eh Ayub Iya Kang Kamu cari Gozali sekarang Boleh pulang Ayah naon Kang Nanti kita bicarain Iya Kang Assalamualaikum Nabil Iya Khamu Salam Oh Iya Pak Ustadz Nabil mau kermakan Jumrati Dewi dulu ya Nabil mau nunggu Nabilah Iya Nabil Assalamualaikum Wassalamualaikum Assalamualaikum 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 Kalau kamu berani membalikan Nabilah ke sini Kamu harus siap-siap dicerakan sama temanmu Dan kamu harus atap kaki dari rumah ini Ya Allah Apa yang harus saya lakukan untuk menolong Nabilah Nabilah gak patus dibawa ke pati asuhan Apa yang harus dilakukan ya? Hei, ma, ma! Panas, panas! Ada apa sih? Kamu kenapa? Panas, panas! Tengah apa sih? Panas, panas! Panas! Ma, kamu... Dewi, kamu kenapa? Saya juga gak tahu, Mi. Tidak mungkin terjadi sesuatu tanpa sebab dan akibat. Apa jangan-jangan yang terjadi dengan saya akibat kematian Nyai Wo-Wo? Apa mungkin sesuatu yang buruk yang pernah dikatakannya Wo-Wo tengah terjadi sama saya? Tidak, saya tidak mau terjadi. Tidak! Ma, ma... Ya udah, saya antar kamu ke dokter ya. Enggak! Saya gak mau kemana-mana! Tidak! 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 Ada yang dateng, Fauzi. Tolong lihat siapa yang dateng. Iya, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Om. Nabil? Om, Nabilah-nya ada di rumah, nggak om? Nggak mungkin saya berserah jujur dimana Nabilah sekarang kepada Nabil. Kalau warga kampung tahu Nabilah dibutipin di Panti Asuhan, bisa hancur membaik saya. Apa yang mesti saya katakan sama Nabil, ya? Om, Om. Nabilah-nya ada nggak, Om? Nabilah? Nabilah nggak ada di rumah. Dia lagi pergi. Oh, gitu ya, Om. Kemana, Om? Ke rumah ayangnya. Oh, Nabilah kira Nabilah ada di rumah. Nabilah merasa kalau Nabilah dalam keadaan tidak aman dan tidak nyaman. Alhamdulillah aja. Nabilah ada di rumah ayangnya. Alhamdulillah. Kok Nabilah bisa tahu Nabilah nggak nyaman dan merasa nggak aman? Apa? Yaudah, Om. Nabil, permisi dulu, ya. Yaudah. Kiatan, Nabil. Ya. Waalaikumsalam. Nabilah memang merasa tidak nyaman dan tidak aman, Nabil. Tapi Om nggak bisa berbuat apa-apa. Panas. 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 Dewi, Mami tanya sama kamu. Apa yang terjadi dengan kamu? Ini bukan penyakit kulit biasa. Mami yakin? Kamu sudah melakukan sesuatu yang salah. Katakan sama Mami sekarang juga. Tidak mungkin saya judul sama Mami. Jika saya katakannya sebenarnya, Saya tidak akan mendapatkan kewarisan dari Mami. Tidak. Tidak. Mami tidak perlu tahu. Dewi. Mami tanya sama kamu. Mi. Saya nggak ngakuin apa-apa, Mi. Saya cuma nggak tahu kenapa yang bisa terjadi sama saya. Kamu nggak bohong? Nggak. Saya tidak bohong, Mi. Balon. Mami. Nabila gimana? Nabila gimana? Nabila gimana? Kamu ini? Bukannya bikin saya, Mami. Bikin Nabila. Mami. Paulji, kamu ini gimana sih? Oras nih istri kamu. Iya, Mami. Nih, makan. Ayo, makan. Lihatin aja sih malah. Abisin. Nih, makan. Nah, kamu. Ayo cepat abisin. Bupanti, kok makanannya ini aja sih? Dimana anak-anak pati kamu sehat, tempera sama nasi doang. Diam kamu. Berani-berani protes. Masih bagus kamu, saya kasih makan. Makan cepat. Kalau kayak gini, Mami. Nabila mau pulang aja. Pulangin Nabila dong, Bupanti. Pulang-pulang. Padron. Iya, Bu. Sekarang hukum dia dan bawa dia ke gudang. Baik, Bu. Cepat. Siap, Bu. Pergi cepat. Ayo, ah. Ayo, ah. Oke, maju. Kalau kemana saja. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ayo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. aja. Besok sekalian saya kirim bos. Yang penting bos harus transfer saya dulu ya. Oke? Siap-siap. Peres. Tenang aja. Ya Allah kenapa Tante kau mau sebut-sebut nama aku? Ya Allah apa benar aku akan dikirim ke Jakarta? Belas jatuh sendiri jangan-jangan nyepetanda buruk lagi ada apa-apa sama Nabila Apa yang pecah sih? Belas jatuh sendiri mungkin ini ada apa-apa sama Nabila Udah deh gak usah mikir aneh-aneh dan gak usah juga mikir Nabila Ya mudah-mudahan aja Nabila gak apa-apa Badan kamu masih terasa panas Kamu gak liat Muka saya makin merah Kamu gak liat Ya kamu saya ajak ke dokter gak mau Enggak Saya cuma mau pengobatan alternatif Kenapa gak ke dokter aja sih? Ini bukan penyakit medis Kamu tuh aneh Kamu bilang saya aneh Maksud saya itu Kamu aneh udah sakit kayak begini Tapi kamu gak mau ke dokter Bukan urusan kamu Kau Janganom Kos locked Mar MR Tengah follow siellä kau denom ini Astagfirullahaladzim, kenapa jadi banyak warga yang kena gatel-gatel dan kepanasan? Ya Allah, mereka seperti kena azan. Panas, panas, panas. Astaga, Guzali. Kamu juga kena gatel-gatel dan kepanasan? Iya, Mang. Aduh, udah panas, gatel lagi. Guzali udah gak kuat, Mang. Ya udah tuh, sekarang kamu pulang sama Mang Ayub ya. Kasian Abi nyariin kamu. Iya, Mang. Sekalian nanti kita tanya sama Abi, apa yang terjadi sama kamu dan warga ya. Iya, Mang. Ya Allah, ayo, ayo, ayo. Astagfirullahaladzim. 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 Kawah, Fe! Nek, aku udah gak tau masih kelima ada lagi, walaupun malah kita dalam kondisi seperti ini, aku masih nyaman di dalamnya, aku gak mau ngerempakan orang lain. Aduh! Gatel ini! Gatel! Panas! Gatel! Aduh, kemahat tuh kak, iya! Aduh, aku tambah gatel begini. Aduh, pasti tesin Nabil. Pakai ilmu hitam buat balas dendam buat... sama kita, kak. Cari aja si Nabil! Kita jangan kasih ampun anaknya itu, Kang. Iya bu! Iya, dia udah membawa penyakit di kampung kita. Dia sudah tunggu apalagi, ayo kita tangkep anak itu, kita buang dia dari belakang! Aduh, ayo! Aduh, ayo! Aduh, ayo! Ia bu, Tau. Alhamdulillah. Itu kan si Nabil. Pak, cepetan pak! Itu di Nabil. Mana? Itu di Nabil. Ya, ya, dah si Nabil. Hei, Nabil! Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hei, Nabil. Jangan soalim kamu. Kamu kan yang sudah menyebabkan kami semua terkena gatel-gatel. Hah? Astagfirullahaladzim. Pak, lu tuh apa? Nabilah jangan keren, apa itu nilu? Kamu, T, jangan pura-pura tidak tahu ya. Kamu pasti sudah menggunakan ilmu hitam. Kamu, T, beres gendam sama kita semua. Iya kan? Lagu saja kamu ngaku. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nabil ini gak punya dendam. Dendam itu dosa. Nabil ini gak punya ilmu hitam. Nabil juga gak mau melakukan narangan. Narangan Allah. Itu semuanya itu dosa, gak boleh. Nabil tuh gak mau dendam, itu dosa. Gak boleh. Eh Nabil, mana yang saya tidak usah ceramah. Hah? Pak, kita aku dosa-taku dosa segala. Bapak, ibu, ibu. Kita jangan banyak tanya lagi. Sudah kita tangkap saja anak itu. Ayo kita buah kelakuan. Ayo kita buah kelakuan. Ayo kita buah kelakuan. Apaan itu? Nabil. Nabil berhenti! Nabil! Aduh! Nabil! Ayo! Jangan! Jangan sampai lolos ya! Kejar dia! Ayo! Ayo cepat kejar! Hei Nabil, kamu harus lari ke arah sana, ke rumah sahabat kamu. Sembunyi di sana! Ikuti aku, Nabil! Iya, yak Linci! Terima kasih, Raja Wali! Ayo! Nabil! Nabil! Ayo, sebat! Nabil! Nabil! Langsung masuk aja, huruan! Iya, Linci! Makasih ya, Linci! Aku pergi dulu ya! Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Astagfirullahaladzim! Astagfirullahaladzim! Assalamualaikum! Nabil! 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 Ma! Pancah! Jangan bisik ya Ma Pancah! Nabil lagi dicari warga mau ditangkep! Nabil mau dibuang ke sungai! Astaghfirullahaladzim! Ya sudah kamu sembunyi disitu! Biar warga Ma yang urus! Ya Ma! Ya Allah! Dinungilah Allah ya Allah! Dinungilah Allah! Amin! Nabil! 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 Awas ya! Nabil! Nah! Sepertinya teh! Si Nabil arah larinya kesini kamu! Aduh! Cepet teh yang larinya! Iya! Saya yakin! Dia pasti masih di sekitar sini! Saya juga yakin! Mudah! Kalau si Nabil teh pasti masih ada di sekitar sini! Mana teman ini! Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Mahadijah! Mahadijah teh lihat si Nabil! Mahabil? Iya! Saya sedang mencari si Nabil! Tapi kehilangan jejak! Kalau Mahadijah tau, kasih tau dimana! Kemana sih Nabil larinya? Iya Mak! Hmm... Nabil lari ke arah sana! Eh! Ma! Jangan bohong ya! Bener! Kalau Nabil teh lari ke arah sana! Eh dikasih tau masih nggak percaya! Kalau nggak percaya nggak usah nanya tadi! Ya udah! Iya ya Mak! Ayo! Maaf ya Mak ya! Nabil! Nabil! Oke! Tolong kalian dengarkan baik-baik! Jangan sampai kalian ada yang kabur dari Panti Aswan ini! Saya akan tidak segan-segan untuk berlaku kasar kepada kalian! Mengerti? Mengerti Bu! Mulai besok akan ada anak-anak yang dikirim ke Jakarta! Om Jack akan mengabsen nama-namanya! Nah jadi kalian mulai sekarang harus masuk ke dalam kamar! Tidak ada yang boleh satu pun keluar kamar! Mengerti? Mengerti Bu! Oke! Jack! Tolong atur ya! Siap Bu Bos! Pintar! Oke! Sekarang! Om Absen ya! Jadi kamu yang ambil barang-barang warga? Iya! Terus kamu pintar ambil? Habis itu kecewa sama kamu? Habis itu malu sama Allah Baru Rasulullah! Dengan gelaran Ustadz yang habis sandak! Gimana habis itu bimbing umat? Bimbing anak sendiri aja gak beres? Habis kecewa sama kamu habis sedih! Maafin Bu Jalibi! Gu Jalibi! Gu Jalibi ngaku! Minta maaf sama Allah! Kamu seolah taubat dan suha! Taubat setobat-taubatnya sama Allah! Udhali! Abi akan nantrin kamu ke pesantrin! Abi gak kuat lagi nantrin kamu! Udhali! Kau Ustadz! Udhan kan? Terus! Barang-barang harga semua ini tuh mau gimana kan? Kita musti apain? Saya juga masih bingung Kak Kayu! Saya bingung! Siapa yang harus saya bela? Gu Jalibi dengan Nabil! Kalau saya biarkan ini semua! Nabil yang akan jadi korban fitnah! Astagfirullahaladzim. Nabil sini! Sini, sudah aman! Nabil, iya Panca, kamu tinggal sama aku aja ya. Iya Nabil, kamu mau tinggal dimana lagi? Rumah kakek kamu kan belum layak untuk ditempati Nabil bukan yang mau nolak kebaikan dan panca mama Tapi insya Allah Nabil mau bikin rumah pohon Buat Nabil tinggal Tapi Nabil, warga kan harus mencari kamu Kalau kamu tinggal di luar, keselamatan kamu akan terancam Nabil serahkan ini semuanya kepada Allah Nabil yakin pasti Allah akan melindungi hambanya Insya Allah, dengan izin Allah kebenaran pasti akan menang Yaudah kalau gitu Nabil pamit dulu ya Mak Maaf Nabil main-main masuk-masuk aja Sama-sama Nabil Ngomong-ngomong, Nabil mau kemana lagi sekarang? Nabil mau nyari tempat buat bikin rumah pohon Yaudah Mak Assalamualaikum Buang panca, buang gelam Lati-lati ya Iya Assalamualaikum Subhanallah Indah banget bunganya Kalau Nabilah lihat pasti suka Subhanallah Terima kasih Adik Sini Sini Udah Masin Sudah Masin 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 Sebasti Nabil ini gak bercala. Waaah mana ada penjahat yang mau ngaku. Baga apa pak kita buang aja si Nabil kekali. Ya, biar tidak ada lagi malah petaka di kampung kita. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ikat dulu sebelum kita buang. Pegangin, pegangin, pegangin. Caman dulu. Ya. Diam pambu. Ayo. Caman. Ayo, ayo. Ayo, lemasin. 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 Kak Ayub. Iya, Kak. Kita teh harus menemukan Nabil. Saya gak mau. Nabil itu jadi korban pembitan Gozali. Iya, Kak Ustadz. Kasian si Nabil. Dia teh anaknya baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tandang. 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 Nabil, Pak Ustadz. Nabil? Nabil itu kenapa, Kang? Warga mau membuang Nabil ke sungai. Astagfirullahaladzim. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Antasin. Ya, Antasin. Ayo, Antasin! Aku ini gak bersalah. Demi Allah. Saya tidak bersalah. Antasin! Sambung mendapat bukti bersalah. Tidak usah diri-diri. Diam. Diam, diam, diam. Ya Allah. Tolonglah apa ya Allah. Engkau Allah ingin tahu. Tunjukkan bahwa Antasin ini tidak bersalah. Oh, Tommy. Lepasin! 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 Nah, udah. Kang, apa kita teruskan buat Nabil, Kang? Perasaan saya ngga enak ini, Kang? Alah, itu mah perasaan lama aja. Lepasin! 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 Kalau si Nabil dibebaskan, malah petaka akan semakin merajalela di kampung kita. Lepasin! 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 Terima kasih ya lebah Udah mau nolongin aku Kalau kamu perlu bantuan Kamu bisa panggil aku Lebah Aku boleh minta lagi gak sekarang? Minta tolong apa Nabil? Selama aku bisa bantu Aku akan bantu Tolong minta ini ke tanah Oh itu masalah mudah Nabil Sebentar kita minta bantuan semut ya Semut? Minta tolongin aku dong Lepasin talinya Dengan senang hati Nabil Ayo lepasin semut Iya sebentar Ayo tarik Iya bagus Ayo Kamu tarik Ayo cepat Alhamdulillah Sekali lagi terima kasih ya semut Lebah Sama-sama Nabil Kamu pamit pulang dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih ya Allah Terima kasih atas bantuanmu Kalau ini bukan karena izinmu Akan ada semut dan baik memenolongku Terima kasih ya Allah Terima kasih Terima kasih Ya Allah Ya Allah Ya Allah Mereka itu kenapa? Bukannya mereka itu warga yang mencari Nabil Iya Kak Ustaz Mungkin ada yang terjadi sesuatu sama mereka Kak Ustaz Ayo mudah Nabil gak kena pelapa Ayo Kak Ustaz Jack Ya Bu Bos Menurut saya Siap Siapa tuh Bu Bos Kalo begitu Saya permisi dulu ya Bu Bos Oke baik Mari Bu Bos Hmm Kita liat aja nanti Nabila Eh Makan tuh Makan ya kalo disuruh Makan-makan kamu Nabila mau pulang Mau pulang Emangnya kamu punya rumah Kamu aja dikirim sama orang tua kamu kesini Orang tua kamu itu gak peduli sama kamu Ngerti gak? Udah nih Makan Makan Awas kamu mau makan Makan Nabil Nabil Tunggu pembalasanku Nabil Ada yang bisa mengalah Tunggu balasanku Tungguπα Laih la Laih la Laih Laih la Terima kasih. Ya Allah, masukkanlah hamba, pakek hamba, orang tua hamba ke surga, Ya Allah. Muliakanlah, selamatkanlah, dan tinggikanlah rujudah hamba, pakek hamba, orang tua hamba, Ya Allah. Matikanlah hamba, kakek hamba, dan orang tua hamba dalam keadaan usulatima. Bila ramadhan hidup pada hamba ini, pada kakek hamba, orang tua hamba. Kemana sih harus minta tolong? Sayangnya sudah meninggal. Hanya Nyahya yang bisa menolong saya. Siapa bilang aku sudah mati? Nyahya? Nyahya? Bukannya Nyahya sudah... Aku memang tertimpa batu, tapi aku masih selamat. Syukurlah Nyahya. Nyahya masih hidup. Nyahya, tolong saya Nyahya. Kembalikan wajah saya seperti semula. Saya akan menolong kamu. Tapi ada syaratnya. Apapun syaratnya Nyahya, akan saya lakukan apapun syaratnya. Baik kalau begitu, cepat kamu pergi ke goa. Saya tunggu kamu di sana. Iya Nyahya, saya akan ke sana. Kasih ya, Nabil. Aku harus tolong dia. Wah, kayaknya ini pohon cocok nih buat dijadiin rumah pohon untuk Nabil. Hei, bang ding dong. Bang ding dong. Hah? Uh. Hei. Sekarang, waktunya mindai mobil ke rumah pohon. Alhamdulillah, yang penting Nabil udah gak kedinginan di sini. Dang ding dong, dang ding dong. Udah, pergi dulu. Dang ding dong. Hihihi. Minum ini, dengan izin penguasa gunung berapi. Wajah kamu akan kembali seperti semula. Panas Nyahya, panas. Tidak apa-apa. Panas itu hanya sebentar. Panas Nyahya, panas Nyahya, panas Nyahya. Kamu lihat wajah kamu. Wajah saya sudah kembali seperti semula Nyahi Terima kasih Nyahi Nyahi terima kasih Wajah kamu sudah kembali seperti semula Dan ada satu syarat yang akan aku ajukan pada kamu Saya siap Nyahi Tinggalkan suami kamu Tapi kenapa saya harus menjauhi sungi saya Nyahi? Bukankah kamu ingin mendapatkan warisan satu triun dari leluhur kamu? Dan syaratnya kamu harus mendapatkan anak dan garah daging kamu sendiri Dan itu tidak akan bisa Karena kamu tidak akan bisa hamil dari rahim kamu Aku akan memanfaatkan suami kamu Siapa sih malam-malam? Dewi Buka pintunya Kok dia tahu nama saya? Dewi Buka pintunya Aku akan kembalikan bayi yang kamu tumbalkan dulu Dan gagal Siapa ini? Siapa kamu? Kamu tidak perlu tahu siapa aku Aku kembalikan bayi yang dulu kamu lahirkan dan akan kamu tumbalkan Dia anak istimewa yang kamu benci dan dia yang akan menolong kamu Jika kamu sadar dari semua kesalahan Anak yang saya tumbalkan Anakku Apa mungkin Anak itu masih hidup Apa arti mimpi ini? Nabil Bangun Nabil Bangun Sudah subuh Alhamdulillah Akhirnya sudah subuh Pasir ya sahabatku burung Sudah mau bangunin aku buat salat subuh Sama-sama Aku elah Akan selalu bersama kamu jika kamu membutuhkan aku Iya Sekali lagi Terima kasih ya Kenapa aku disini? Kan semalam aku tidur di bawah pohon Kenapa sekarang ada disini? Assalamualaikum Nabil Assalamualaikum Assalamualaikum Nabil gimana? Kamu bingung ya? Kenapa kamu ada disini? Iya Kok kamu tahu sih? Iya tahu dong Dangding dong Kan aku yang buat rumah pohon ini Aku sengaja bikin ini buat kamu sebagai tempat tinggal Oh iya Kamu kenapa sih gak panggil aku Kalau kamu butuh-butuhan? Aku ini harus menjalani ini semuanya dengan sendiri Oh iya Udah waktu salat subuh nih Aku mau salat dulu ya Sama dong Aku juga mau salat subuh Dangding dong Kang Ustaz diakin Akan memberitahu warga bahwa si Gozali yang mencuri harta benda mereka Dan apakah Kang Ustaz sudah pikirkan? Bagaimana reaksi warga yang sebenarnya? Saya sudah pikirkan Kang Ustaz Saya teh Sudah istiqara Sekalipun Gozali dibawa ke kantor polisi Insya Allah Saya reda Dibawa ke kantor polisi lagi? Meskipun dia anak seorang yang dikatakan Ustaz Dia berhak mendapatkan penghukuman Gawat nih Gawat Ya tapi Apa gak ada cara lain kau Ustaz? Saya kasihan kalau si Gozali harus dipenjara Kang Ustaz Siksa akhirat lebih pedih Allah katakan Adabku saat pedih saya tadi gak mau Anak saya tadi disiksa sama Allah Dia adab sama Allah di akhirat Masalahnya Gozali fitnah orang Besar Berat pertahun jawaban dihadapan Allah Saya ngerti Kang Abi jahat Masa sama anaknya sendiri mau diserahin ke kantor polisi Abi udah gak sayang Sama Gozali Kok ada polisi? Kok ada polisi? Bro polisi? Bro polisinya? Semoga gak ngejar deh Masanya gak mau dimasukin penjara Angkat tangan, jangan lari Kamu kami tangkap Ampun Pak Polisi Aku saling gak boleh masukin penjara Aku saling gak mau, Pak Polisi Carut, awas huus, awas sedang lari Si Guazalitnya tidak ada di kamarnya, Kang Sepertinya dia mendengar pembicaraan kita, Kang Terus dia kabur Ayo, kita cari dia Aku gak bohong Abi aku itu udah tau kalau yang melakukan pencurian itu kita Dan juga menfitnah Nabil Terus, Abi aku itu mau membawa kita ke kantor polisi Tapi, sebelum dibawa ke kantor polisi Kita dikasih dulu ke warga Apa? Ih, jangan lebay Ini gak bercanda Mau kalian masuk penjara? Enggak, 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 enggak Enggak, 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 enggak Mikir dong Gimana nih? Gimana nih? Dapat ide belum? Belum Alah kayaknya doang sama mikir Padahal gak bisa mikir Payah lah kalian Gimana? Gimana? Kalau kita tanyakan Nyai Wawang Wah, boleh juga tuh Ide bagus Yuk kita kesana Coba tau Nyai Wawang bisa membantu kita Yuk Yuk Puntin, Kang Akang-akang teh nih ngalisi Gojali ntar? Enggak, Kang Kita gak ngeliat Gojali Nona tuh, Kang Kang Ustad Kang Ustad Warga teh tidak meningali, Kang Ustad Bagaimana kalau kita cari ke tempat lain aja Ketempat biasa si Gojali main sama si Teman-temannya, Kang Atau kita tanya sama Nabil, Kang Mohon-mohon Ayo, Kang Assalamualaikum Nabil Assalamualaikum Waalaikumsalam, Kang Ustad Bang Ustad Bang Ustad Iya, Nabil Kamu udah sekarang tinggal di rumah pohon? Iya Masa Allah, Nabil Bang Ustad Sahlut sama kamu Kamu teh orangnya mandiri, Nabil Makasih, Bang Ustad Oh, iya Paul Ustad Katanya ada yang mau dibicarain Paul Ustad Mau bicara apa? Bisa kali Hitungan 7 triliun itu nolah ada berapa? Ada 9 9 9 8 12